Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris P. Crypto disini, di mana-mana-mana gue harap kalian dalam kualitasnya baik-baik aja dan setelah lo. Sebelum masuk, eh tunggu sebentar. Ada apa nih? Channel gak laku. Mau cari uang di Youtube lagi ya bro? Mining udah rugi. Diginiin biar viewsnya naik. Wow, ya banyak banget ya yang isinya komennya seperti itu. Ya jadi itu sebenarnya baru sebagian kecil dari begitu banyaknya komen di daya Youtube gue. Sebenarnya disini yang gue mau kasih tau ya, memang mining itu adalah site gue. Ya jadi mining itu site gue, jadi kalau site itu maksudnya adalah sampingan gue ya, mining cryptocurrency dan juga Youtube ini pun juga sebuah sampingan gue. Dan kenapa mungkin kayak ada yang bilang gue cari uang di Youtube lah atau gimana. Sebenarnya kalau misalnya Sobat Miners mau gue terbuka nih, gue belum mendapat uang sama sekali dari Youtube. Jadi jangan sampai Sobat Miners tuh pikir, begitu gue sampai 1000 subscriber lalu 4400 jam. Atau mungkin kalau shortnya udah sampai berapa juta yang views, gue langsung mendapat uang dari Youtube. Gue bahkan belum sama sekali dapat uang dari Youtube. Ya jadi gue bener-bener pure ya bikin channel video Youtube gue itu untuk mengedukasi Sobat-Sobat Miners nih yang mungkin pernah terjebak di coin-coin seperti Luna. Atau mungkin terjebak sama marketing mining rig, terus jadi kalian bikin mining rig, terus akhirnya jadi ya kemahalan. Terus giniin biar viewsnya naik, itu maksudnya diginiin pun gue juga gak ngerti. Dan kalau Sobat Miners perhatiin, waktu gue taruh komen boxnya gue gak mention orang ya, atau mention users yang komen. Jadi gue gak mau dia dapet expose karena melakukan head comment atau gimana ya. Jadi terserah kalau misalnya mau head comment, gue jarang banget ngebalesin head comment. Tapi kalau misalnya memang komentarnya lagi sepi ya gue balesin. Karena memang pada dasarnya lucu aja ya untuk ngebalesin komen. Jadi kalian kalau bisa mau komen, ya komen lah yang positif. Lalu emang apakah gue cari uang di Youtube, apakah gue cari uang endorse di Youtube? Biasa aja ya dibilang kalau misalnya dapet kayak kemarin gue sendiri dapet dari Bybit pun. Ya gue terima kasih banyak sama Bybit. Kalau misalnya memang Bybit melakukan endorse terhadap channel Youtube gue, padahal Youtube-nya kecil-kecil. Tetapi tetap misi utama dari Youtube gue itu adalah untuk mengedukasi orang-orang agak tidak terjebak di Luna dan melakukan seperti pembelian. Mungkin bukan melakukan pembelian, tapi lebih balik lagi ke Bitcoin. Karena banyak banget orang-orang itu melakukan shitcoin ya. Banyak orang melakukan investasi di shitcoin gitu loh. Jadi itu yang gue khawatirkan. Dan banyak banget orang itu pengen kaya cepat dan mereka gak paham bahwa mining itu gak bikin kalian tuh kaya cepat. Banyak hal-hal yang repot yang terjadi di dalam mining rig yang mesti lo perhatikan. Biarpun kalian udah misalnya dapet uang banyak di mining rig, boleh tanya sobat miners manapun justru semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Terutama kalau misalnya tidak ada coin lagi yang bisa di mining. Nah itu pun mining rig harus tetap dirawat, harus tetap dibersihkan. Nah tetapi kalau misalnya konten gue pribadi isinya itu adalah bersih-bersih mining rig. Terus setiap minggu kan sebenarnya agak ngapain gitu loh bikin konten gitu. Jadi gue bikin konten yang berisi tentang berita-berita yang seputar cryptocurrency. Berita-berita seputar Bitcoin. Apa berita buruk, apa berita baik. Yang apalagi memasuki tahun 2023 ini. Bahkan gue belum sempat kasih sebuah berita tentang Lincoln Foss Brother. Ya mungkin ini untuk next video biar kalian bisa tahu. Tapi gue kasih peringatan dulu di sini sebelum video selanjutnya adalah mungkin Bitcoin bisa harganya bisa jatuh lagi tanpa memberikan rasa takut. Tetapi kalian boleh mulai cari aja beritanya di Winklevoss Brother. Langsung cari di Google aja Winklevoss Brother itu lagi kenapa. Karena dia lagi ada masalah dengan platform Jemini-nya. Dan kenapa ini bermasalah? Karena Winklevoss Twin merupakan salah satu orang yang memiliki Bitcoin yang banyak. Jadi kalau misalnya platform exchange mereka turun, jatuh seperti FTX, otomatis Bitcoin akan terdampak harganya. Nah itu berita-berita seperti itu yang akan gue sampaikan di channel Youtube gue. Supaya orang-orang yang melakukan investasi di dunia cryptocurrency, investasi di Bitcoin, atau bahkan supaya nggak terjebak di shitcoin. Seperti Luna gitu loh ya kan. Terus bagian kecil dari komen-komen yang kayaknya kok kejam banget gitu loh. Dan memang juga nggak banyak sih. Memang contoh-contohnya adalah komen-komen seperti ini. Ya komen-komen seperti ini itu ya minta gue bahas coin, ya minta gue bahas... Bahkan ada yang nanya ya kayak sekarang mining itu gimana? Dan gue memberikan jawaban yang jujur. Nah kalau misalnya tadi yang hate itu nggak gue kasih lihat siapa karena gue nggak mau dia terekspos di publik. Ini gue kasih lihat adalah orang-orang baik yang melakukan komentar-komentar positif. Menurut gue komentar positif sangat bagus ya. Jadi menurut gue gini, kalau misalnya lu nggak suka sama channel gue, boleh dilewatin aja nggak usah ditonton videonya. Kalau lu membutuhkan informasi dan merasa informasi gue cukup jelas, boleh ditonton nggak masalah dibuka aja. Tapi kalau misalnya merasa lu nggak suka sama orang yang mining, lu nggak suka sama cryptocurrency, buat apa dibuka? Itu sebenarnya pertanyaan yang menurut gue, itu bukan pertanyaan, itu seperti hal yang cukup aneh menurut gue. Karena kalau buat gue pribadi, kalau misalnya gue nggak suka sama sebuah channel YouTube, atau misalnya gue nggak suka sama sebuah video, itu ya gue lewatin aja. Gue nggak pernah yang namanya melakukan, menghabiskan energi gue untuk komen. Tapi biar lagi gue mengerti aja, mungkin orang-orang itu punya masalah di rumah, orang-orang yang hate komen punya masalah di rumah, dan mereka mencoba melampiaskannya ke seseorang gitu ya, dan mungkin nggak bisa dilampiaskan ke siapa-siapa selain random person, stranger, orang lain di sebuah platform YouTube, Instagram, Twitter, dan oke gue mengerti aja. Jadi silahkan komen di bawah, kalau misalnya kalian adalah salah satu orang yang itu, nggak masalah kok. Gue bakal tetap jawab, tetapi mungkin nggak gue like atau gue love, jadi gue cuma sekedar jawab. Karena kalau misalnya kalian tahu atau nggak tahu, kalau misalnya memang nggak ada yang komen, boleh di cek ya di video-video gue, ada yang nggak komen sama sekali, itu pun nggak ada masalah, ya kan? Karena balik lagi, komen itu menurut gue untuk gue mencari konten. Jadi kalau misalnya ada orang nih, ada sobat miners yang minta tolong, gue bahas koin ini, gue bahas koin itu, itu pun gue akan melakukan riset dengan sungguh-sungguh dan dengan baik. Oke, jadi mungkin untuk konten selanjutnya gue bakal bahas soal Winklevoss Brother, dan mungkin untuk kedepannya gue bakal bikin sebuah playlist, ya, jadi bisa langsung aja di cek di playlistnya, di mana gue ngebahas beberapa koin ya, beberapa koin seperti mungkin ya, ini bisa jadi tahunnya meme coin lagi. Seperti Siba, Doge, apalagi sih ya, pokoknya banyak deh koin-koin meme, itu bisa jadi perhatian. Jadi ini juga terinspirasi dari salah satu komen dari beberapa video kebelakang yang dia bilang, meme coin bisa menjadi pilihan untuk dipilih tahun ini, jadi gue lagi coba kumpulin datanya. Oke, video kali ini gue cuma mau address itu aja, semoga ini nggak terlihat seperti curhat, tetapi, ya, semoga nggak terlihat kayak curhat deh, ya. Komennya di bawah, mau positif, mau negatif, boleh, gue bakal jawab. Kita bakal ngobrol-ngobrol di bawah, di komen, kalau misalnya kalian mau, tapi kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh di-like. Dan kalau misalnya suka sama channel gue, boleh di-subscribe. Thank you banget, Sobat Manus, yang udah sempetin waktunya buat nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye, Manus.